Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agama syiah dibangun di alas akidah syirik karena meskipun mengaku islam tapi sejatinya agama syiah kafir tidak beribadah dan menyembah Allah Ta'ala sebaliknya agama syiah kafir justru sering menghina Allah Ta'ala salah satu akidah syiah kafir yang menghina Allah Ta'ala adalah akidah al-bada dan secara tidak langsung menganggap Allah Ta'ala pintlan karena Allah Ta'ala tidak bisa menopati janji dan bisa merubah keputusan setiap saat seolah-olah seperti tidak tahu apa yang harus dilakukan na'zulah min zalik akidah al-bada milik agama syiah kafir ini insya Allah akan dijelaskan secara singkat oleh Ustaz Kirana Adirja dalam kejadian Firok bagian 5 tentang syiah rafidah Allahumma'alam di antara akidah mereka disebut dengan al-bada 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 ini maksudnya secara basarnya nampak bagi Allah untuk merubah keputusan asal muasal munculnya akidah al-bada ini adalah ketika sebagian dari imam mereka menurut keyakinan mereka mengatakan bahwasannya kalian berperang kalian akan menang ternyata kalah dia mengatakan Allah telah beri wahyu kepada aku kalian akan menang ternyata kalah ketika mereka kalah mereka mengatakan hai imam kenapa kami kalah kata sang imam Allah berubah pikiran al-bada nampak bagi Allah untuk merubah pikiran ada masalah yang Allah lihat dan ini melazimkan bahwasannya ada kejahilan pada Allah karena Allah tidak tahu mana yang harusnya dilakukan inilah akidah dari orang-orang Yahudi sebenarnya dalam perjanjian lama disebutkan Allah menyesal ketika menciptakan manusia ternyata manusia banyak bermaksiat maka Allah menyesal kata menyesal ini mirip dengan al-bada jika ada yang ingin berkomentar tentang video ini silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar insya Allah bisa terus membongkar kesesatan ajaran syiah ingat wasiat bukan islam alias syiah kafir Allahum'alam selamat menikmati selamat menikmati